Intro Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan tangan tengah bimu Saudara yang gak kasih dan kalau Bapak Ibu melihat di warta jemaat Bapak Ibu akan sangat kaget melihat tema yang akan kita belajar secara sederhana pada malam hari ini Kehidupan yang bebas Saudara waktu membaca atau melihat tema ini kehidupan yang bebas Maka terlintas di pikiran kita kalau kita bisa melakukan sesuatu sesuka hati kita Tanpa ada larangan dari siapapun Tetapi tunggu dulu kalau pengertian kita seperti itu Mari kita lihat sebentar kebenaran firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada malam hari ini Injil Matius pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 Injil Matius pasal 6 ayat 3 dan ayatnya yang keempat Tetapi jika engkau memberi sedekah janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu Kendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu Bapak Ibu Saudara yang dikasihnya oleh Tuhan kita Yesus Kristus Dan manusia pasti menginginkan kehidupan yang bebas Dan itu sudah kita dapatkan dari pengorbanan Kristus yang mati menggantikan kita Mendengar kalimat kehidupan yang bebas Mungkin kita menjadi bingung atau malah menjadi senang Karena kita bisa melakukan apa saja dengan cara yang tersembunyi Oh Saudara betul sekali Tetapi apa yang bebas yang kita lakukan secara rahasia Itu yang akan kita lihat malam hari ini Kebebasan yang sungguh-sungguh dalam praktek kerahasiaan Seperti apa? Kehidupan bebas dari hal-hal yang melemahkan iman kita Kita harus jaga itu, kita harus lakukan itu Mari hindari tawaran-tawaran yang menarik Yang merusak hidup kita Apalagi Saudara Kehidupan yang bebas dari perilaku pamer Mari tekan itu, jauhkan itu Jangan pernah menyombongkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita tunjukkan kepada orang lain Kehidupan yang bebas untuk menerima pujian Tanpa menjadi pecandu pujian Saya suka kalimat itu Saudara Kehidupan yang bebas untuk menerima pujian Tanpa menjadi pecandu pujian Dan ini sangat menuntut hati yang dikendalikan oleh Tuhan Apalagi Saudara Kehidupan yang bebas untuk praktek merahasiakan perbuatan baik Saudara Banyak kita suka memamerkan kalau kita bisa melakukan sesuatu Dan tak kalah kita harus merahasiakan perbuatan baik Ini penuh dengan perjuangan Tetapi mari kita belajar untuk melakukannya Caranya seperti apa? Mari kita berdoa dengan tekun Untuk seseorang yang mempunyai pergumulan Yang mungkin dia sendiri tidak pernah tahu Kita sedang serius mendoakan dia Memberi persembahan atau bantuan kepada orang yang sangat membutuhkan Dan tidak harus mencantumkan nama Atau mengharapkan balasan Ingat kata firman Tuhan tadi Yang mengingatkan kita Untuk merahasiakan Apa yang bisa kita lakukan Walaupun itu mungkin sangat besar Tapi mari lakukan itu Dengan hati yang benar kepada Tuhan Saudara di gereja Ada data atau nama Yang kita harus tulis Waktu kita memberikan persembahan dan sebagainya Saudara mungkin berpikir Lalu bagaimana dengan cara seperti itu Yang dilakukan gereja Saudaraku Ini supaya administrasi kita juga tertib Dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Lakukanlah perbuatan baik Tanpa memilih kepada siapa kita lakukan Dia baik dengan saya Oh saya juga akan baik dengan dia Tidak seperti itu Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Pelayanan yang dilakukan Hanya untuk mengesankan orang lain Kita akan kehilangan kekuatan berkat-gekal Karena berkat sudah kita terima Karena berkat sudah kita terima Dari pujian yang kita dapatkan dari manusia Saya ulangi lagi kalimat itu Pelayanan yang dilakukan Hanya untuk menyenangkan orang lain Kita akan kehilangan kekuatan berkat-gekal Karena berkat sudah kita terima Dari pujian yang kita dapatkan dari manusia Mari kita menyanyikan satu pujian yang sangat kita kenal Kuberikan hati Inilah rinduku Kepadamu Seluruh jiwaku memujimu Seluruh jiwaku memujimu Ku memujimu Ku memujimu Ya Allah ku Mari Bapak ibu saudara yang di rumah Katakan sama-sama Ku berikan hatiku Amin Dan jiwaku Semuanya bagimu Di dalam hidupku Di setiap waktu Di setiap waktu Nyatakan jalanmu Nyatakan jalanmu Mari kembali kita katakan Inilah rinduku kepadamu Inilah rinduku Katakan saudara Kepadamu Segenap hatiku menyembahmu Tuhan Segenap hatiku menyembahmu Seluruh jiwaku Seluruh jiwaku memujimu Seluruh jiwaku memujimu Ku memuji-Mu, ya Allah-Ku, ku memuji-Mu, ya Allah-Ku, mari katakan bersama, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku, dan jiwaku, dan jiwaku, semuanya bagi Tuhan. Semuanya bagi-Mu, di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan bersama, ku berikan hatiku, dan jiwaku, semuanya bagi-Mu, semuanya bagi-Mu, di dalam hidupku, di setiap waktu, katakan, nyatakan jalan-Mu. Pak Ibu Saudara, waktu kita bisa diberikan kepercayaan untuk lakukan sesuatu Mari kita lakukan itu dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Menghargai kesempatan yang Tuhan berikan Bukan untuk pamer, bukan untuk menyumbongkan diri Tapi kalau boleh kita lakukan, tidak perlu banyak orang tahu Karena Tuhan tahu apa yang kita perbuat Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang mengasihi kami Tuhan Yesus yang selalu ada bagi kami Dan malam hari ini juga dalam renungan tengah minggu saat ini Tuhan Yesus hamba datang membawa seluruh anak-anakmu Yang bisa mengikuti renungan tengah minggu ini Tuhan tolong kami Supaya kami menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan Kami menjadi orang yang menghargai Akan segala anugerah berkat, talenta, kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami Dan kami boleh kembalikan itu untuk memuliakan nama Tuhan Bukan memamerkan apa yang bisa kami lakukan Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan Kalau selama ini kami salah dalam melakukan sesuatu kepada sesama kami Bahkan kepada Tuhan Mbak berdoa untuk semua saudara-saudara Yang mungkin saat ini ada begitu banyak pergumulan dalam kehidupan mereka Ada kekhawatiran, ada ketakutan, tidak tahu mau lari kemana Tidak tahu mau bertanya kepada siapa Ya Tuhan bicara lah bagi anak-anakmu Engkau ada baginya saat ini Biarlah kami terus datang kepadamu Membawa kehidupan kami Kami juga berdoa untuk bangsa dan negeri kami Kami serahkan negeri kami ini ke dalam tangan kasihmu Kami terus berdoa untuk pemulihan ekonomi Ya Tuhan tolonglah Masalah politik di negeri kami Kesenjangan-kesenjangan sosial yang ada di negeri ini Kasihani negeri kami Berkati pemerintah kami Dari pusat sampai ke daerah-daerah yang sangat sulit Daerah-daerah terpencil Tuhan tolong supaya pemerintah kami Boleh memimpin negeri ini dengan rasa takut akan Tuhan Dan gereja-gereja yang ada di negeri ini pun Terus menjadi berkat bagi negeri ini Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih untuk Renungan Tengah Minggu pada hari ini Dalam nama Yesus kami berdoa Amin